Hai, nama aku David dari tim edukasi TikTok Shop, dan kali ini aku bakal jawab beberapa pertanyaan tidak biasa mengenai berjualan di platform kami. Pertanyaan tidak biasa pertama dari Desha. Oke, emang sih kalau misalnya kita kena shadow band, kita tuh gak bakal dikasih pemberitahuan di awal kalau misalnya kita kena. Namanya kan juga shadow band tuh. Tapi, ada perbedaan yang cukup jelas antara kita kena shadow band sama traffic yang memang lagi sepi. Kalau misalnya kita kena shadow band, kita itu bakal punya 0% kesempatan untuk konten kita bisa dilihat sama orang lain. Sedangkan kalau misalnya memang traffic yang lagi sepi tuh, kita masih punya tuh kesempatan untuk konten kita bisa viral. Gak percaya? Coba tuh nanti cek di analyticsnya dan cek tuh viewer sourcenya. Nanti kalau misalnya kena shadow band, gak bakal muncul sourcenya dari FYP. Coba nanti lihat dan nanti komennya di bawah. Pertanyaan kedua, anonymous jadi gak ada namanya. Ini emang cukup fenomenal sih akhir-akhir ini. Dan kalau misalnya teman-teman lihat berita, kita udah mengambil tindakan dan memblokir konten-konten serupa. Tapi, coba sih kita ambil dari sisi yang bisa dipelajari, teman-teman. Konten-konten kayak gini tuh bisa viral banget karena penonton itu menemukan hal yang sangat menarik di konten itu meskipun kali ini konteksnya negatif. Berarti, kita sebagai seller di TikTok shop, kita tuh harus bisa menemukan hal menarik tersebut di konten live streaming kita. Yang tentunya tidak self-harming juga, teman-teman. Entah itu dari karisma kita sebagai host, atau memang konten live streaming kita yang bener-bener menghibur. Soalnya, kalau misalnya kita udah dapetin trafik sebanyak itu tuh, pasti penjualan juga bakal bisa melesat dengan baik. Bisa berikan contoh kalimat pembelaan review bintang 1, Kak? Hmm, kalimat pembelaan ya. Saran dari aku, pertama kita coba tarik nafas dulu, terus kita sabar, dan coba tuh kita baca komen dari pembeli tersebut. Lihat dulu tuh, apakah komennya itu bener-bener komentar yang konstruktif, atau emang cuma komentar yang iseng-iseng doang dan kasih bintang 1 tuh. Kalau misalnya itu emang bener-bener iseng, saran dari aku kita bisa respon aja sih, kita tinggal bilang, Hai Kak, apakah bisa diperjelas untuk review bintang 1-nya, atau apakah yang bisa diningkatkan dari produk atau layanan kami? Dan kalau misalnya kita bales, jangan pakai caps lock ya pokoknya. Berapa pertanyaan seperti tadi, pastinya sering terlintas di pikiran teman-teman, dan mungkin di sini masih ada yang bingung buat bertanya kemana. Yuk, hadiri webinar edukasi TikTok Shop setiap harinya di jam 2 dan 4 waktu Indonesia Barat. Cek link di deskripsi, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!